hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel papa muda slow oke teman-teman hari ini saya mau unboxing sebuah produk yang katanya sih produknya bagus ya kalau ngelihat review-review di YouTube katanya sih wajib dipertimbangkan produk nah ini adalah produk untuk mempertegas atau mengembalikan cat warna-warna dengan tekstur doh atau matte ya karena kan sekarang itu banyak banget motor-motor baru yang pakai warna-warna matte dan ini sangat-sangat harus diperhatikan untuk perawatannya dan saya beli produk ini untuk perawatan-perawatan rutinnya secara berkala di rumah karena produk ini sangat-sangat mudah sekali untuk diaplikasikan atau digunakan nah tanpa lama-lama lagi kita langsung aja unboxing produk ini kayak kayak apa sih bentukannya dan kayak apa sih hasilnya nantinya kita akan langsung unboxing oke wah unboxing packingnya keren ya sudah pakai karton kita ditambahin lagi bubble wrap dan coba kita lihat dalamnya kita lihat dalamnya wih kemasannya juga tapi ya di sini kita dapat boxnya juga ini ada dua produk yang satu buat tekstur yang warna halus dan yang satu lagi tekstur berwarna kaksal oke kita buka satu-satu yang ini dulu ya kita buka dulu yang ini wow dapet apa ini kain microfiber kain microfiber dari nanotech ukuran 33 x 33 cm oke satu dan yang kedua ini buat semprotan dan ini pak produknya ya nanotech ultramat treatment jadi ini khusus untuk perawatan motor-motor yang catnya berwarna mat atau doff nah pakainya yang ini jangan sampai oke salah ya karena ini dikhususkan untuk warna-warna mat oke kita buka baca dulu petunjuk penggunanya Hai semprotkan pada permukaan cat mat hingga merata sekal dengan kain microfiber hingga bersih dan kering gampang hai oke isinya 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 berapa ini isinya 375 milimeter eh millimeter mililiter jadi isinya 375 mililiter ya dan produk yang kedua kita kita uncoxing lagi kita buka kalau untuk packingnya sih keren ini rapi yang kedua kita lihat oh nah ini cairan black to black dressing ini fungsinya sebagai dressing untuk maintenance perawatan pada bagian plastik bertekstur karet kulit sintetis vinyl contohnya ada sport mobil atau motor jok kulit cover mesin selebor grill trim cover kenal pot stir karet pintu dan smear ban jadi multifungsi juga ini ya melapisi melembabkan dan memberikan efek hidropobik anti air sehingga lapisan awet mencegah terjadinya kering pecah-pecah memudar atau memutih akibat sinar matahari hujan atau sisa air kering sabun dari pencucian yang kurang bersih back to black dressing bersifat netral untuk semua warna sehingga mempertegas warna aslinya dan memberikan jelas alami nah ini cukup menarik ya karena ini nggak cuma buat tekstur kasar warna hitam tetapi untuk tekstur warna yang lain juga bisa maksudnya untuk tekstur kasar yang warna yang lain misalnya di trim mobil itu kan ada yang warna hitam warna krem atau warna-warna yang lain bisa dipakai dan ini juga bisa dipakai untuk kulit atau karet ya bisa dipakai juga untuk smear ban wah ini fungsinya banyak nih satu botol bisa dipakai untuk beberapa bagian dan tutupnya kayak sunlight ya kayak sunlight kayak gini jadi nggak disemprotin kayak kayak yang ini tapi dipakainya kayak gini oke gimana hasilnya ya nanti kita coba review lagi untuk cara pakainya dan hasilnya seperti apa ya temen-temen ya mungkin untuk anvoksinya sekian dulu untuk pengaplikasiannya kita lanjut di video berikutnya oke oke temen-temen ini dia motor yang akan kita treatment yaitu all new nmec terus terang motor ini masih dalam kondisi yang sangat bagus karena usianya pun kurang lebih baru 2 bulan saya beli di bulan januari di minggu kedua jadi kondisinya masih sangat-sangat bagus ya kemungkinan besar sih perbedaannya nggak signifikan ya antara yang sudah di treatment dengan yang belum tapi nggak apa-apa karena saya beli produk ini buat perawatan secara berkala supaya mempertahankan cat aslinya tetap dalam kondisi yang bagus lebih baik kita treatment dari sekarang daripada nanti udah kusem baru kita treatment gitu ya sedia payung sebelum hujan oke ya nggak usah lama-lama lagi kita langsung aja coba produknya langsung kita aplikasikan di motor ini oke nah kita menggunakan ultramat treatment dari nanotek seperti ini penampakannya dan kita sebelum semprotkan media yang akan kita semprot kita lap dulu sampai dengan kering dan bersih ya supaya produknya bekerja dengan sempurna nah setelah itu kita semprotkan secukupnya nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu sedikit juga ya jadi ya sedang-sedang aja sesuaikan nama medianya setelah itu kita lap menggunakan lap microfiber sampai dengan kering ya kering dan rata jadi nanti hasilnya supaya maksimal nah setelah itu selesai jadi sangat-sangat mudah ya caranya ya cuma tinggal semprot lap udah deh nah kalau udah kita coba buka pembatasannya pembatas ininya waduh lengket banget ini pembatasnya pakai ini ya apa namanya skotlet karbon karena saya nggak punya lem kertas kita pakai yang ada aja dan ini hasilnya ya teman-teman jadi sesuai dengan prediksi saya hasilnya itu nggak terlalu kelihatan malah hampir-hampir nggak kelihatan bedanya kalau kita perhatiin di kamera ini jelas nggak ada bedanya ya tapi kalau misalkan secara langsung ada sedikit perbedaan antara yang sudah dan yang belum di treatment nah ini saya zoom sedikit saya deketin kameranya hasilnya seperti ini hampir nggak ada bedanya dengan sebelum di treatment hanya aja ini kelihatan lebih apa ya lebih timbul lagi warnanya gitu ya kurang lebih kayak gitu ya mungkin karena medianya juga warnanya silver matte jadi nggak terlalu kelihatan mungkin kalau warnanya hitam hitam matte akan jauh lebih kelihatan perbedaannya tapi nggak nggak jadi masalah buat saya karena ya ini tujuan saya beli ini untuk perawatannya ya supaya menghindari terjadinya jamur nah kalau misalkan udah jamuran kan solusinya kan harus dipoles sedangkan motor ini kan basicnya matte kalau misalkan dipoles ujung-ujungnya jadinya glossy nah kalau udah glossy mending kalau glossy nya rata semua kalau nggak rata ya kan jadi masalah juga tuh makanya mendingan saya pakai produk ini dari awal supaya nanti kesananya lebih menjaga lagi walaupun ya nggak menutup kemungkinan jamur pasti ada aja tapi seenggaknya meminimalisir lah ya nah itu tujuan saya membeli produk ini nah ini hasilnya setelah kita treatment menggunakan ultramat dari nanotek ya jadi hasilnya itu ya seperti prediksi saya perbedaannya itu sangat-sangat tipis sekali jadi hampir nggak ada bedanya sebelum dan sesudah di treatment tapi ya karena tujuan saya bukan untuk mengembalikan warna yang kusam gitu ya karena memang warnanya dari awal juga masih bagus jadi ya bedanya juga tipis beda lagi mungkin kalau misalkan warnanya udah kusam pasti perbedanya signifikan tapi nggak apa-apa ya karena saya tujuannya untuk itu tadi untuk perawatan jangka panjang gitu ya ya kayak ginilah hasilnya bisa teman-teman nilai sendiri hasilnya kayak gini bisa dilihat di kamera ini hampir nggak ada bedanya harus dilihat secara langsung ini mah kalau misalkan di kamera memang nggak ada bedanya sama sekali oke kita lanjut di produk yang kedua nah untuk yang produk kedua ini black to black dressing namanya ya botolnya kan kayak gini terus tutupnya juga begini bukan yang model spray jadi kita mau pindahin dulu ke botol bekas kit detailer nah ini botolnya udah habis isinya jadi kita isi ulang lagi pakai produknya dari nanotek supaya lebih mudah saat pengaplikasiannya nah biar bisa disemprot-semprot ya nah kita masukin dulu ya kira-kira aja nggak usah penuh-penuh asal cukup buat disemprot-semprotin aja kita mau cobain nanti di bodi-bodi yang kasar nah untuk keperluan video ini saya aplikasiinnya ke cover kenal pot aja ya nanti untuk kalau misalkan kita rekam semua nantinya kelamaan nah kita rekam yang di cover kenal pot aja oke ini kondisinya sebelum kita treatment jadi warnanya juga masih bagus ya hitamnya juga masih bagus masih kelihatan masih barunya lah tapi kita pengen cobain produk ini gimana hasilnya terus aja simak video ini nah ini kita semprotin ini dari apa namanya bekas kit detailer jadi semprotannya nyebar ya gak perlu lagi kita ratain karena udah nyebar nah ini di petunjuk pemakaiannya kita harus diamkan selama 5-10 menit nah kita diemin dulu buat temen temen tila tu tu apa n krim tuh en krim Nah ini hasilnya teman-teman ya Bisa teman-teman lihat sendiri di kamera Hasilnya kayak gini Jadi kalau untuk yang produk yang kedua ini Terlihat bedanya Antara yang sudah sama yang belum Di kamera juga kelihatan Apalagi kalau misalkan melihat secara langsung Ini jelas ada perbedaan Dan ini sudah kering Tapi keringnya dilap ya Saya tidak tahu Kalau misalkan keringnya kena sinar matahari Apakah tetap seperti ini atau tidak Ya nanti mungkin buat next videonya lah Kalau misalkan ada waktu Kita bikinin lagi videonya Jadi untuk sementara Hasilnya seperti ini Ya teman-teman bisa nilai sendirilah Hasilnya kayak gini Dan ini sudah kering dilap ya Kering dilap Ini sudah didiemin selama 5 menit 5 menit lebih malahan Ya hasilnya kayak gini Oke Ya mungkin cukup sampai disini dulu Review kali ini Mengenai produk Perawatan kendaraan Khususnya untuk Produk Perawatan kendaraan warna mat Seperti yang teman-teman lihat di video Itulah hasilnya Semoga bermanfaat Buat teman-teman sekalian Yang sedang mencari Produk serupa Mungkin ini bisa jadi Alternatif Atau menjadi pertimbangan Buat teman-teman semua Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh